Intro Hari ini saya akan membawakan materi mengenai fisiologi menstruasi Apakah itu menstruasi? Menstruasi atau biasa yang kita sebut sebagai height adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus yang diakibatkan oleh terlepasnya lapisan dinding rahim serta pelepasan atau deksuamasi dari endometrium yang dipengaruhi oleh hormon reproduksi Menstruasi ini juga merupakan keadaan fisiologis atau normal yang dimulai pada usia pubertas yaitu 12-15 tahun tergantung dari hormon sampai berakhirnya siklus menstruasi itu yang kita sebut menopaus Menstruasi ini juga merupakan tanda mulai berkembangnya organ reproduksi pada rumah jawa wanita Hari pertama keluarnya darah menstruasi ditetapkan sebagai hari pertama siklus endometrium Siklus normal menstruasi itu antara 21-35 hari Rata-rata 28 hari Dan lamanya itu 3-5 hari Perdaraan yang keluar 20-60 mili atau 2-5 kali ganti pembalut per hari Siklus menstruasi yang kurang dari 21 hari disebut polimenor Sedangkan siklus yang lebih dari 35 hari disebut oligomenor Siklus menstruasi merupakan suatu rangkaian atau proses yang saling mempengaruhi Dan terjadi secara bersamaan dari kelenjar hipofisis, penjah hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan endometrium Tujuan siklus menstruasi adalah membawa ovum yang matur atau matang Dan memperbarui jaringan uterus untuk persiapan pertumbuhan atau fertilisasi Dalam siklus menstruasi ada sistem hormon yang mempengaruhinya Yaitu hormon-hormon FSH, LH, dan PIH Jadi di hipotalamus terdapat hormon releasing hormone Dimana di hipotalamus itu releasing hormone yang ada di hipotalamus itu Itu akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon-hormon seperti FSH Follicle Simulating Hormone, LH, Glutenizing Hormone, dan PIH, Prolactin Inhibiting Hormone Siklus menstruasi normal dapat dibagi menjadi dua segmen Siklus ovarium atau indum telur Dia ada siklus follicular dan siklus utel Lalu siklus uterus atau rahim Yang dibagi menjadi masa proliferasi atau pertumbuhan dan masa sekresi Kita masuk ke siklus ovarium Siklus ovarium itu kan tadi dibagi dua fase ya Fase follicular dan fase luteal Fase follicular ini berlangsung sekitar 10-14 hari Hormon GNRH yang ada di hipotalamus tadi Merangsang hipofisis untuk mengeluarkan FSH dan LH Jadi pada fase follicular ini Hormon FSH dan LH sangat berperan penting Lalu pada fase follicular ini juga terjadi pertumbuhan follicle Di dalam ovarium dari follicle primer menjadi follicle sekunder dan menjadi follicle yang matang atau kita sebut follicle degrad Pada pertengahan siklus follicle ini Hanya satu follicle yang matang Dan nanti akan menonjol ke permukaan ovarium Dan akhirnya pecah Melepaskan sel telur Sel telur inilah yang akan siap dibuahi atau diovulasi Antara fase follicular dan fase luteal Itu ada fase ovulasi Dimana fase ovulasi ini Dimulai pada saat kadar LH meningkat Dan pada fase ini Dilepaskan sel telur Sel telur ini biasanya dilepaskan pada waktu 16-32 jam Setelah terjadi peningkatan kadar LH Fase luteal Fase luteal ini terjadi setelah ovulasi Dan terlangsung selama 14 hari Di hari ke 15-28 Setelah pelepasan sel telur tadi Follicle yang pecah Menutup kembali Dan membentuk korpus luteum Yang menghasilkan sejumlah progreseron Jadi di fase luteal ini Korpus luteum selain mengeluarkan progreseron Dia juga memproduksi estrogen Jadi jika tidak terjadi fertilisasi Korpus luteum itu rusak Dan kadar estrogen Yang progreseronnya akan berkurang Sebelum lanjut ke siklus menstruasi Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Mengenai siklus ovarium Dimana pada siklus ovarium ini Terjadi pematangan follicle Follicle Follicle-follicle Follicle yang ada di dalam ovarium itu banyak Tidak cuma satu Tapi selama proses pematangan Hanya ada satu follicle yang matang Ini jadi Dilihat di gambar sini Ini follicle primer Dimana oosit Nah ini dia nih Oosit Yang di dalam follicle primer ini Dilindungi oleh Sel granulasi Yang single ya Sel granulasi Nah sel granulasi ini Dia akan Follicle-follicle ini akan berkembang Di bawah pengaruh FSH dan LH Tadi ya Hormon FSH dan LH Nah Juga pengaruh dari Sel sel sekitarnya Dia akan Membentuk Sel granulasi ini akan membentuk zona pelusida Nih Yang biru ini zona pelusida Ya Jaringan-jaringan ikat Di follicle-follicle Di follicle-follicle ini Dia akan Berdiferensiasi menjadi Sel TK Jadi Di follicle ini Terdapat sel TK Dan sel granulosa Nah di bawah pengaruh hormon Hormon LH dan FSH Si follicle ini Berkembang Tadi kan Follicle primer Menjadi follicle Preantral Mempersiapkan Pembentukan antrum Lalu Dia berkembang menjadi Follicle Antrum Ya Di sini Follicle sekunder Di mana terjadi Pembentukan antrum Semakin Lama dia Semakin membesar Antrum juga Semakin membesar Antrum ini Berisi Estrogen Yang nanti Sangat mempengaruhi Pada saat Siklus Menstruasi Antrum semakin membesar Follicle matang Follicle matang ini Kita sebut Follicle degraf Karena antrum Semakin membesar Si Oocid Dia tergeser Tersudut Semakin besar Semakin besar Lalu pecah Di bawah pengaruh Hormon Tetap Dia pecah Keluarlah Si Oocid ini Ofung ini keluar Dia keluar Dia siap Untuk dipuahi Menunggu Untuk dipuahi Nah Follicle Yang pecah ini Menandakan Fase Follicle Ini berakhir Fase Fase Follicle Berakhir Masuk kita Ke Fase Luteal Dimana Follicle Yang pecah ini Masih Di bawah pengaruh LH Dia akan Membentuk Korpus Luteum Korpus Luteum Ini Berisi Dia Mesegresikan Estrogen Dan Progesteron Prosesnya Ini terjadi Selama 14 Hari Menunggu Dibuahi Semakin Lama Semakin Besar Progesteron Juga Semakin Banyak Terproduksi Gitu Ya Nah Pada Saat Si Korpus Korpus Luteum Ini Tidak Dibuahi Dia Akan Mengalami Degenerasi Ya Degenerasi Nah Pada Saat Dia Berdegenerasi Si Kadar Progesteron Kadar Estrogen Akan Berkurang Disinilah Masuk Ke Selesailah Fase Luteal Dan Kembali Lagi Kita Ke Fase Follicle Begitu Terjadi Secara Siklik Terus Menerus Oke Saya Akan Menjelaskan Mengenai Estrogen Dulu Ya Estrogen Ini Sangat Penting Ya Pada Saat Proses Siklus Menstruasi Ini Nah Di Kembali Lagi Ini Estrogen Itu Dipengaruhi Oleh LH Dan FSH Nah LH Dan FSH Ini Bekerjanya Beda-beda Di sel Yang Berbeda Kalau LH Ini Bekerja Pada Sel TK Sementara FSH Bekerja Pada Sel Granulosa Tetap Yang Ada Di Ovarium Lalu Si Sel TK Ini Dia Mengandung Kolesterol Tapi Dibawa Oleh Simulus Dari LH Sel TK Kolesterol Yang Ada Di sel TK Ini Berubah Menjadi Androgen Androgen Ini Dia Akan Berdifusi Menyebar Masuk Ke Sel Granulosa Masuk Sel Granulosa Sel Granulosa Atas pengaruh Dari pengaruh FSH 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 Akan Merubah Androgen Menjadi Estrogen Estrogen Ini Sebagian Disekresikan Kedalam Darah Lalu Akan Memberikan Efek Kedalam Tubuh Kita Nah Sebagian Lagi Dia Akan Tetap Tinggal Di Follicle Dia Akan Membentuk Si Antrum Ternyata Si Estrogen Ini Mempunyai Feedback Positif Terhadap Sel Granulosa Jadi Estrogen Ini Di bawah Pengaruh FSH Dia Akan Mempertahankan Pembentukan Sel Granulosa Ya Tadi kan Ada Siklus Ovarium Sekarang Siklus Uterus Siklus Uterus Dibagi Dua Masa Proinflasi Atau Pertumbuhan Itu Adalah Dimulai Bersamaan Dengan Bagian Terakhir Fase Folekular Ovarium Ketika Endometrium Mulai Memperbaiki Diri Dan Berproliferasi Di bawah Pengaruh Estrogen Dan Folekul Yang Baru Berkembang Estrogen Merangsang Proliferasi Sel Epitel Kelenjar Dan Pembuluh Dara Di Endometrium Sehingga Ketebalan Lapisan Meningkat Jadi Fungsinya Estrogen Ini Dia Itu Adalah Proliferasi Sel Sel Epitel Di Endometrium Jadi Dinding Endometrium Semakin Menebal Selama Estrogen Terproduksi Fase Fase ini Didominasi Oleh Estrogen Berlangsung Di Akhir Hid Hingga Opulasi Kadar Puncak Estrogen Memicu Ronjakan LH Yang Menyebabkan Opulasi Masa Sekresi Fase Sekretorik Mempunyai Durasi Sekitar 12-14 Hari Terjadi Perubahan Perubahan Faskuler Dan Sekretorik Pada Endometrium Di bawah Pengaruh Estrogen Untuk Menghasilkan Lingkungan Yang Sesuai Untuk Implantasi Nah Ini Saya Menjelaskan Yang Tadi Saya Jelaskan Satu-satu Ini Saya Menjelaskan Secara Keseluruhan Korelasi Antara Kadar Hormon Dan Perubahan Siklik Ovarium Dan Uterus Kita Perhatikan Dulu Ini Fase Fase Folekuler Fase Fase Folekuler Apa Yang Terjadi Di Ovarium Pada Fase Fase Folekuler Terjadi Di Ovarium Adalah Pematangan Folekul Dari Folekul Degraf Dimana Nanti Dan Ini Dipengaruhi Oleh FSH Jadi Pada Fase Folekuler Fase Terus Terproduksi Terus Terproduksi Dia merangsang FSH Dan LH Merangsang Pertumbuhan Pematangan Folekul Folekul Yang Ada Di Ovarium Nah Dengan Berkembangnya Folekul Ternyata Berbentuk Antrum Antrum Ini Berisi Estrogen Estrogen Ini Dia mempunyai Feedback Negatif Terhadap FSH Sehingga FSH Dihambat Pada Persetengahan Siklus FSH Dihambat Tapi LH Terus Meningkat Jadi LH Meningkat Ini Terus Menyebabkan Pematangan Folekul Karena FSH Menurun Si Folekul Ini Terus Berkembang Dari Pengaruh Si LH Nah Pada Saat Sesaat Sebelum Terjadi Ovulasi Terjadilah Pelojakan LH Yang Diakibatkan Oleh Meningkatnya Si Estrogen LH Meningkat Pecah Folekul Ofum Keluar Nah Itu Fase Folekuler Nah Di fase Folekuler Kita Menentukan Tadi Proreferasi Dari Dinding Endometrium Jadi Pada Saat Estrogen Meningkat Ini Dinding Endometrium Ini Terbentuk Fungsinya Untuk Apa Untuk Mempertahankan Si uterus Siap Untuk Dibuahi Siap Untuk Nanti Ada Fertilisasi Untuk Kehamilan Nah Pada Saat Si Terjadinya Masa Opulasi Pecah Folekul Pecah Ofum Keluar Otomatis Si Estrogen Itu Akan Menurun Estrogen Menurun LH Juga Menurun LVSA Juga Menurun Nah Disini Terbentuk Si Korpus Luteum Atas Pengaruh LVSA Korpus Luteum Yang Terbentuk Ini Ternyata Si Korpus Luteum Ini Menghasilkan Estrogen Dan Progesteron Nah Kalau Korpus Luteum Ini Tidak Dibuahi Dia Akan Berdegenerasi Akan Pecah Nanti Lama-kelamaan Dia Pecah Sehingga Si Estrogen Dan Progesteron Turun Ya Pengaruh Estrogen Dan Progesteron Pada Fase Luteal Disini Di endometrium Itu Adalah Masuk Ke Fase Sekretori Dia Memfaskularisasi Pembulu-pembulu Darah Yang Ada Di Endometrium Ya Kan Karena Dia Tidak Karena Si Korpus Luteum Tidak Masa High Masa High Nah Si Pelan-pelan FSH LH Tetap Terbentuk Karena Progesteron Estrogen Mulai Turun FSH LH Terbentuk Kembali Lagi Ke Fase Folliculair Yang Awal Itulah Yang Disebut Mekanisme Dari Siklus Menstruasi Terima Kasih Terima kasih telah menonton